Halo, jumpa lagi di Cintop Sejet. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengajukan pengembalian dana di Shopee. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah berhasil mengajukan pengembalian dana di Shopee. Sebelum kalian mengajukan pengembalian dana di Shopee, pastikan kalian belum klik pesanan diterima. Karena jika kalian sudah klik pesanan diterima, maka kalian tidak bisa mengajukan pengembalian dana. Bagaimana jika sudah terlanjur klik pesanan diterima? Apakah masih bisa mengajukan pengembalian? Tentu saja bisa jika penjual mau bertanggung jawab. Karena proses pengembalian dana dilakukan di luar aplikasi Shopee. Jadi kalian harus menghubungi penjual jika ingin mengajukan pengembalian. Bagi kalian yang belum klik pesanan diterima, silakan kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Di halaman utama aplikasi Shopee, langsung aja kalian pilih menu saya. Dan kemudian kalian pilih menu dikirim. Setelah itu silakan buka pesanan yang ingin kalian ajukan pengembalian. Jika sudah setelah itu, silakan kalian klik ajukan pengembalian. Untuk mengajukan pengembalian dana hanya bisa dilakukan jika produk yang kalian pesan belum sampai ke alamat tujuan. Dan sudah melewati batas estimasi pengiriman. Atau pesanan sudah kalian terima namun tidak lengkap atau kosong. Silakan kalian pilih saya tidak menerima pesanan saya. Jika sudah langkah berikutnya, kalian pilih alasan. Silakan kalian pilih alasan sesuai dengan masalah produk tersebut. Lalu pilih konfirmasi. Langkah berikutnya, silakan kalian atur jumlah dana yang akan dikembalikan. Misalkan kalian beli 10 pensil, tapi saat dibuka ternyata yang datang hanya 5. Kalian bisa masukkan nominal harga dari 5 pensil tersebut. Tapi misalkan kalian belum terima barangnya sama sekali, silakan kalian masukkan nominal yang ada di sini. Lalu pilih konfirmasi. Kemudian kalian tambahkan deskripsi masalah produk tersebut. Jika sudah setelah itu kalian tambahkan foto produk yang bermasalah tersebut. Kemudian kalian tambahkan email lalu pilih kirim. Oke sekarang kalian sudah berhasil mengajukan pengembalian. Setelah mengajukan pengembalian, kalian harus menunggu sampai penjual merespon pengajuan kalian. Bagaimana jika penjual tidak merespon? Kalian tidak perlu khawatir karena akan disetujui otomatis oleh sistem maksimal 3 hari kerja. Jika proses pengajuan pengembalian kalian telah disetujui, maka uang kalian akan langsung dikembalikan. Untuk kalian yang bertanya uangnya masuk kemana, kalian bisa baca aja pada tabel berikut ini. Karena saya pakai metode pembayaran Shopee Pay, maka uangnya akan dikembalikan ke Shopee Pay. Untuk kalian yang menggunakan metode pembayaran COD, maka uangnya akan masuk jadi saldo Shopee Pay. Jadi pastikan kalian sudah aktifasi Shopee Pay terlebih dahulu. Oke itulah tutorial cara mengajukan pengembalian dana di Shopee. Oke sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian masih bingung atau ada yang bertanyakan silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.